Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID Nah di video kali ini kembali kita akan membahas pinjol ya Dan kali ini kita akan coba pinjol di aplikasi BNI Mobile Banking Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya Oke yang pertama teman-teman harus login dulu ke aplikasi BNI Mobile Bankingnya ya Dengan memasukkan user dan fast spot teman-teman yang sudah terdaftar Atau login menggunakan biometrik juga bisa ya Oke nah setelah masuk ke menu utama silakan teman-teman pilih menu My Credit Card Pada halaman utama BNI Mobile Bankingnya ya Nah jika teman-teman tidak dapat mengakses menu ini ya Lakukan pendaftaran kartu kredit BNI teman-teman terlebih dahulu ya Nah kemudian melalui menu My Credit Card ini ya Teman-teman juga bisa melihat detail transaksi kartu kredit BNI teman-teman semua ya Nah kemudian untuk pengajuan fitur dana tunai kartu kredit BNI Silakan teman-teman pilih menu dana tunai ya Nah kemudian untuk selanjutnya pilih nomor kartu kredit yang akan digunakan sebagai sumber dana pengajuan Klik info untuk informasi mekanisme programnya ya Nah kemudian untuk selanjutnya tentukan nominal dana yang akan ditransfer dan pilih periode ciciran Nah untuk besarnya hasil per bulan termasuk bunga ya Akan mengikuti periode yang dipilih Kemudian masukkan detail rekening tujuan transfer pada menu input baru Nah kemudian untuk rekening penerima dananya ya atau tujuan transfernya Bisa disimpan ke daftar favorit Kemudian untuk selanjutnya checkbox syarat dan ketentuan Lalu klik selanjutnya Nah untuk selanjutnya silakan teman-teman teriksa kembali pengajuan Lalu input password transaksi BNI mobile bankingnya ya Kemudian sebagai autentifikasi pengajuan dari teman-teman semua Nah untuk selanjutnya permintaan dana tunai teman-teman telah berhasil diajukan dan simpan bukti pengajuannya Nah ternyata untuk pengajuan dana tunai selain melalui BNI mobile banking Ternyata teman-teman juga bisa melakukan pengajuan lewat BNI credit card mobile ya Nah dengan cara seperti ini ya Silahkan teman-teman pilih dulu menu dana tunai pada halaman utama BNI credit card mobilenya ya Nah kemudian teman-teman pilih nomor kartu kredit yang akan digunakan sebagai sumber dana pengajuan Kemudian klik info untuk informasi mekanisme programnya Nah untuk selanjutnya tentukan nomina dana yang akan ditransfer Nah untuk maksimal dana yang dapat dicairkan adalah sebesar limit dana tunai yang diberikan dari pihak bank ya Atau BNI credit card mobilenya Nah kemudian pilih priode cicilan Nah kemudian besarnya cicilan per bulan termasuk dengan bunga ya Akan minggu koti periode yang dipilih oleh teman-teman semua Nah untuk selanjutnya masukkan detail rekening tujuan transfer ya Dengan lengkap pada menu input baru Nah kemudian untuk informasi rekening dapat disimpan ke daftar favorit Nah untuk selanjutnya periksa kembali pengajuan teman-teman semua ya Untuk para cara pengisiannya jangan sampai ada data yang salah atau keliru ya Kemudian checkbox syarat dan ketentuan lalu klik submit dan pengajuan Nah untuk selanjutnya silakan teman-teman masukkan password BNI credit card mobilenya Sebagai otentifikasi pengajuan Nah untuk selanjutnya silakan klik submit Nah ini untuk poin yang terakhir yaitu muncul pop up notifikasi bahwa permintaan dana tunai Teman-teman telah berhasil diajukan Silakan untuk selanjutnya teman-teman menunggu dana dicairkan ke rekening pengajuan ya Oke mungkin itu saja ya secara singkat video cara pengajuan untuk pencairan dana tunai ya Melalui BNI mobile banking dan melalui BNI credit card mobile ya Nah kemudian di channel ini juga saya sudah beberapa kali upload mengenai pinjol ya Aplikasi pinjol melalui aplikasi live-in by Mandiri Kemudian Payletter melalui live-in by Mandiri Kemudian saya juga sudah membahas mengenai Shopee Payletter Kemudian cara pinjam uang di aplikasi Gojet juga Kemudian cara pinjol di Facebook juga pokoknya lengkap ya Dan untuk linknya saya sudah simpan di deskripsi Dan cara membersihkan nih KTP di BI Checking atau Slick OJK Sudah saya simpan juga untuk linknya di deskripsi Silakan teman-teman klik saja untuk videonya Oke mungkin itu saja video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh